Oke guys, jumpa lagi di channel belajar berkebun Kita disini membahas tentang bonsai kelapa guys Bagaimana ciri-ciri kelapa yang bisa untuk dijadikan bonsai Ini contoh yang sudah jadi karena dia tumbuh tunas dan akar Tapi kalau belum tumbuh ini bagaimana kita memilih kelapa yang bagus Atau kemungkinan bisa menjadi bonsai Yaitu dengan kelapa yang tua Kering gini tua, tapi kering belum tentu tua Bagaimana cara mengetahui yang kering tapi tua Itu dengan cara kita goncang Jika dia berbunyi, itu tandanya dia tua Dan kemungkinan bisa jadi Ini juga, ini agak sikit Tapi kalau yang kita goncang, dia ringan dan tidak berbunyi Ini berarti kelapa muda yang jatuh duluan Ini ada tiga, dia ringan, tak berbunyi Ini sudah dikemungkinkan, sudah yakin ini tidak akan jadi Tapi ini dua ini mungkin jadi Kalau yang ini, ini sudah pasti jadi Tinggal kita buka dan kita taruh pot dan jadilah bonsai Mesti dia belum tumbuh besar, tapi bisa dilihat ini sudah ada akar dan tunas Sudah pasti jadi, tinggal bagaimana kita merawatnya aja Oke guys, itulah tips cara memilih kelapa yang baik untuk dijadikan bonsai kelapa Sampai jumpa di tips selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!